Hai PSD, selamat datang kembali di channel saya. Langsung simak aja yuk. Nomor 1, EduShap Produk mainan anak yang berasal dari Israel dan ada di Indonesia adalah EduShap. EduShap adalah mainan edukatif yang dapat melatih kecerdasan anak-anak, seperti mainan balok dan bola sensorik. Kantor pusat dari produk mainan EduShap sendiri diketahui bermarkas di Ros Hain, Israel. Namun, sejumlah mainan milik mereka yang populer di Indonesia merupakan produk yang diproduksi di Tiongkok. Nomor 2, Teeny Love Teeny Love milik Silaf Group yang bermarkas di Tel Aviv, Java, Israel. Teeny Love merupakan merek perlengkapan bayi yang menawarkan berbagai produk dengan kualitas mumpuni. Nomor 3, Rami Cube Rami Cube merupakan salah satu brand yang menjual permainan board game sejenis mahjong. Permainan yang pertama kali ditemukan oleh Efraim Herzono ini menggunakan 104 kartu bertuliskan angka 1-13 dengan 4 jenis warna. Selain populer di Indonesia, Rami Cube juga populer di lebih dari 70 negara dan telah diterjemahkan ke dalam 28 bahasa. Nomor 4, Halilit Produk Halilit menjadi produk mainan anak yang cukup populer di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Produk yang digadang-gadang menjadi produk milik Israel ini menyediakan berbagai jenis mainan edukasi yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Beberapa di antaranya yang cukup populer di tanah air adalah mainan alat musik berupa tamborin, drum, dan gitar. Nomor 5, Interstar Interstar yang berada di bawah perusahaan Tip Top Toys. Ciri khas permainan dari perusahaan ini adalah mainan yang berbentuk building block atau konstruksi. Nomor 6, Tough Toys Produk asal Israel selanjutnya adalah dari perusahaan Tough Toys. Perusahaan ini menyediakan perlengkapan bayi seperti stroller, gendongan, hingga mainan untuk bayi. Terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax